Dugaan ilegalnya aktivitas penambangan batu bara di desa Lumbang kecamatan Muara Uya beberapa waktu lalu ternyata turut mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kabupaten Tabalong Menurut mereka lemahnya pengawasan pemerintah Tabalong terhadap aktivitas penambangan membuat hal tersebut terus terjadi Pasalnya, pengawasan melalui penerbitan izin usaha pertambangan yang sebelumnya dapat dilakukan pemerintah daerah kini justru dialihkan ke provinsi yang disahkan melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Salah seorang anggota DPRD Tabalong, Mursalin, mengatakan meski izin pertambangan dialihkan ke provinsi namun pemerintah Tabalong tetap dapat mengawasi pula melalui pengawasan dan penegakan aturan penggunaan jalan kabupaten oleh angkutan penambangan tersebut Lemahnya supermasi hukum Kenapa dikatakan demikian? Seperti di sekitar desa Bungkang itu beberapa lubang-lubang tambang yang saat ini mereka lakukan masih berjalan namun tanggung jawabnya terhadap reklamasinya dan juga mengenai perawatan jalan yang selama ini mereka masih menggunakan jalan negara artinya di satu sisi pengusaha diuntungkan masyarakat dirugikan dirugikan masyarakat adalah dengan rusaknya jalan-jalan masyarakat baru-baru diperbaiki kemarin waktu kita perbaikan jalan di desa Sampurijot Tegusan Keupau itu belum ada satu bulan sudah rusak karena tambang lewat sana jadi penguasaan dari pemerintah daerah memang sama sekali seakan-akan tidak ada Sementara itu anggota Komisi 3 DPRD Tabalong yang membawahi bidang pembangunan jurni menjelaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Ekonomi Sumber Daya Manusia Kalsel terutama memastikan kembali kelengkapan izin penambangan batu bara di desa Lumbang, kecamatan Muara Uya tersebut Kaya anggota Dewan ini mungkin harus melihat faktanya dari Perajaan Banjarmasin melihat ke AISTI menanyakan ke sana apakah dia sudah memang sudah memenuhi persyaratan atau izin-izin yang dimintakan sudah di persyaratan semuanya sudah dipenuhi nah jadi kalau itu memang belum artinya dipenuhinya izin penambangan pertambangannya itu Insya Allah kita akan meminta petugas yang ada di Gula Minta Balong artinya menindak itu artinya paling tidak sebelum itu lengkap jangan operasi dululah dengan penambang sekedar diketahui pula aktivitas penambangan batu bara yang diduga ilegal tidak saja terjadi kali ini namun kejadian serupa juga terjadi di tahun 2015 lalu di desa Bongkang kecamatan Haruai Tabalong dan penambangan pun akhirnya dihentikan setelah mendapat keluhan dari masyarakat sekitar Hendriani Tivita Balong melaporkan